Pusaka di dalam badannya, terus langkah-langkah apa nanti yang akan Panjir dengan lakukan supaya ini enggak terus berulang-berulang Saya jujur aja melawan beliau ini mungkin ada satu bulan, kayak gitu, satu bulan Karena ya kayak gitu, jatoh, tahun lagi Ya kalau saya lihat kemarin kan saya udah bilang bos, ini harus kita rampas, kita ambil Jadi dia kan kekuatannya itu dari kodohnya, kayak kodoh itu kuning, gede itu Si kuning saya nyebutnya itu Si kuning itu ya, kayak kodoh apa-apa, pakai senjata itu Nah, ketika dia dilumpukan, itu mau enggak mau harus diambil Ayo, panah ilmu sandat mukape Ya, kalau saya tanggung-tanggung Muhammadin Nur Datiwa Seri Seri Fisai Rasmi Wah, khutbah! Wah, khutbah! Terima kasih. 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 Saya tidak yakin sebenarnya. Saya begitu... Terima kasih. 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 Kisambung Roso kalau beliau Oh iya, sekalian saya menyampaikan Jadi untuk semua fan-nya Kisambung Roso Yang mau silaturahmi Yang mau konsultasi Yang mau berobat Atau mungkin mau beli kerisnya Atau mengapa, terserah Pondok saya terbuka guys Jadi beliau ini dari jam 1 siang Dari jam 1 siang Sampai jam 9 malam itu di pondok saya Jadi Panjenengan Yang mau bertemu dengan beliau Itu saya kasih tempat khusus Di lantai 3 Jadi nanti ada tempat Tapi itu terserah Kisambung Roso-nya Jadi intinya saya menyiapkan tempat Mau di kafe Hoa Tenan boleh Mau di musholat ya boleh Yang penting tidak waktu sholat Atau di Lantai 1 Di lantai 1, takut saya keganggu Tapi lantai 1 tempat rugi Ya bisa di lantai 2 Atau di lantai 3 Yang penting gini Yang penting untuk Panjenengan Warga Blitar ya Atau warga Jawa Timur yang Mau ketemu sama Kisambung Roso Saya kasih tempat Privat ya sendiri Terserah dengan Mau ketemunya Bahasa apa Terserah itu Saya kasih tempat ya Jadi Selama beliau disini Untuk lovernya Untuk Pasiennya Atau untuk subscriber beliau Yang mau ketemu Silahkan ya Silahkan datang di pondok Neswantoro Kalau di pondok saya Gratis guys Jadi Kalau ada yang mengatakan Bayar itu Karena belum pernah datang ya Jadi Untuk pendaftaran Dan lain sebagainya Itu semuanya gratis Terapi Konsultasi itu gratis Yang bayar itu Hanya yang beli media Seperti kunir, madu Dan lain sebagainya Tapi itu tidak dipaksa Tidak dipaksa Harus beli itu Tidak Jadi Nanti datang ke pondok Kisambung Roso Suruh bayar Enggak Tidak disuruh bayar Tapi kalau Panjenengan ada Ada kesepakatan sendiri Ada tindakan Atau apa Yaitu Napsi-napsi Tergantung Ijab kabun yang jendengkan Dengan Pasien itu sendiri Dengan subscriber Munggo Kerso Mungkin Bawa keris Atau Bawa pusaka Itu mau dijual Munggo Kerso Urusan beliau Yang penting Saya menyediakan tempatnya Dan itu gratis Itu gratis Munggo Kerso Yang mau ketemu Sama Ki Sambung Roso Spiritual Yang sudah terkenal Dari Jamannya Saya masih Kecil Jadi Sebenarnya Saya itu Kaget Ketika Tiba-tiba Sambung Roso Itu datang Awalnya Sempat Kaget Terus Tapi saya lihat Orang ini Katanya baik Cuma pengen Pengen Membuktikan Sesuatu hal Yang Memang Harus dijelaskan Ke masyarakat Karena kadang Tampak dari luar Itu Jelek Tapi Sebenarnya Baik Jadi Belum tentu Yang tampak Baik Itu benar-benar Baik Dan yang tampak Jelek Itu benar-benar Jelek Karena Kadang orang yang datang Kelihatannya Sopan Gak tahunya Bilang Kita itu Sakti dan sebagainya Gak tahunya Untuk menjatuhkan Dan ternyata Beliau yang Datangnya Agak-agak Kasar Kemarin Sompat sampai Ke balai desa Saya lihat Hidun sampai Ke Pasar-pasar Tapi Intinya Beliau Cuma Aslinya Bira Gak Cuma cari viral Gampang Sebenarnya Beliau ini Kan artis Terkenal Tinggal teriak-teriak Aja Jadi pahlawan Kesiangan Sampai di gerbang Pulang Sudah selesai Nanti pulang Di Jakarta Tambah viral Beliau Tapi kan Beliau tetap Ngikutin Saya Untuk apa Kalau cuman Samsudin Mau diikut Itu Mau dikelai Apa Kalau cuman Mau Bikin Konten Beliau Ini Sudah Artis Kok Gak perlu Colab Apalagi Cari Viewer Lewat Saya Melihat Beliau Lebih Banyak Dan Lebih Terkenal Tapi Alhamdulillah Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Karena Sambung Roso Mau Datang Ke Pondok Saya Ini Dan Yang Jelas Saya Menerima Siapapun Yang Datang Ke Pondok Saya Seperti Itu Yang Penting Seperti Beliau Ini Mau Datang Masuk Melihat Proses Rukiah Ya Boleh Dari Mulai Pasien Datang Bagaimana Prosesnya Terus Bagaimana Proses Rukiahnya Apa Benar Harus Bayar 10 Juta Harus Bayar 5 Juta Kayak gitu Boleh Pasien Saya Hampir Setiap Hari Adalah 50 Orang 100 Orang Tapi Boleh Ditanya Di Antara 50 Sampai 100 Orang Itu Paling Bayar Cuma 2 3 Orang Yang 98 Orang Itu Tidak Bayar Kenapa Karena Pendaptaran Gratis Konsultasinya Gratis Terapinya Gratis Rukiahnya Gratis Yang Bayar Itu Hanya Yang Beli Medianya Saja Yang Beli Madu Gunit Dan Itu Hanya Bagi Yang Mau Dan Yang Mampu Boleh Boleh Dibuktikan Kok Siapapun Yang Mau Datang Itu Saya Persilahkan Kalau Masalah KTP Memang Itu Bukan Rumah Biasa Itu Adalah Hayasan Pesantren Seperti Dan Saya Harus Masih Laporan Ke Pihak Polsek Maupun Kedesa Jadi Itu Laporan Kedesa Saja Belum Lagi Kalau Ada Apa Masuk Rumah Saya Terus Nunggu Saya Lama Sakit Meninggal Atau Gimana Sendirian Atau Gimana Ada Apa Kalau Tidak Ada KTP Saya Yang Repot Karena Tempat Saya Bukan Hanya Tentang Pengobatan Atau Tamu Saja Karena Disitu Ada Santrinya Juga Ada Anak Yatimnya Juga Ada Orang Orang Sepul Juga Itu Bermacam Macam Untuk Saling Menjaga Sajalah Seperti Yang Kemarin Saya Upload Di Tab Komunitas Saja Bahwa Yang Mau Nyantri Mau Bondok Silahkan Untuk Ngajinya Sudah Diterangkan Disitu Dan Semuanya Gratis Mulai Dari Tempat Tinggalnya Terus Makannya Terus Bajunya Semuanya Gratis Yang Mau Silahkan Sudah Ada Temannya Sekitar Lima Puluhan Orang Nanti Yang Penting Mau Ngaji Mau Sholat Seperti Gitu Di Bondok Itu Nah Ini Kita Melanjutkan Yang Kemarin Yang Kemarin Bahwa Kemarin Itu Kan Beliau Itu Apa Namanya Ada Sebuah Benda Pusakanya Saya Kalau Seperti Ini Kisah Seperti Ini Ingat Ke Jaman Dulu Terus Ini Kan Ada Pusaka Di Dalam Badanya Terus Langkah Langkah Apa Nanti Yang Akan Panjir Dengan Lakukan Supaya Ini Enggak Terus Berulang Berulang Saya Jujur Aja Melawan Beliau Ini Ada Satu Bulan Karena Ya Kayak Gitu Jatoh Baun Lagi Jatoh Baun Lagi Ya Emang Terus Nanti Langkah Apa Yang Panjir Dengan Lakukan Untuk Ini Kita Lumpuhkan Kalau Saya Lihat Kemarin Saya Sudah Bilang Ini Harus Kita Rampas Kita Ambil Jadi Dia Kan Kekuatannya Itu Dari Godoh Kuning Gede Itu Si kuning Itu Ya Godoh Apa Senjata Itu Nah Ketika Dia Dilumpuhkan Itu Mau Enggak Mau Diambil Kalau Enggak Bangun Lagi Kemarin Langsung Jadi Mau Nah Itu Harus Cepat Tapi Harus Cepat Begitu Saatnya Dia Jatoh Kemarin Saya Serang Jatoh Langsung Cepat Kita Ambil Siap Siap Telat Dikit Bangun Lagi Nanti Dilihat Coba Kalau Enggak Diambil Coba Apa Yang Terjadi Pasti Langsung Kesetanan Lagi Keperasukan Lagi Bangun Lagi Itu Kalau Saya 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 Lihat Kemarin Sempat Saya Udah Bilang Sama Bagus Lah Ini Harus Dirampas Ini Cuman Ketututan Karena Ada Gurunya Kemarin Ya Tidak Apa Kita Facting Aja Ternyata Luar Biasa Gurunya Juga Kembali Lagi Setiap Orang Itu Ada Hari Apas Atau Naas Ya Kan Kita Gak Boleh Sombongan Gitu Gitu Gak Mau Tetap Jalan Itu Menurut Saya Masuk 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 Itu Itulah Makanya Mungkin Saat Ini Kita Berdua Ini Biar Nanti Salah Artunya Biar Cepat Ya Saya Minta Nanti Biar Cepat Diambil Ya Siap Usakanya Itu Biar Bisa D Cepat Dikalahkan Ini Karena Terus Ngelimin Orang Ini Ya Benar Ngelimin Orang Gini Benar Oke Oke Guys Alhamdulillah Ada Masukan Dari Beliau Jadi Nanti Nanti Beliau Jatuh Kayak Kemarin Itu Biar Langsung Di Ambil Katanya Biar Biar Tidak Bangun Lagi Oke Guys Sekarang Kita Berangkat Ya Kan Untuk Jateng Dukun Ya Oh Doanya Dulu Oke Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Masul Dina Muhammad Wa'ala Dina Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Berikan Keselamatan Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Use Assalamualaikum 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 Oke Guys Kita Sudah Berdoa Sekarang Kita Kesana Mohon Doanya ari Saskribernya Isambung Rosoh Maupun Dari Saskribernya Mbak Din Dimanapun Berada Allah Masul Allah Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Tapi sebenarnya panjaringan itu Beratas Dugun Santet itu Tidak cuma di sini Iya lokasi saya sudah mulai habis Sudah mulai habis disana ya Sudah mulai habis Kalau mulai habis bikin saya mbarah aja Iya insya Allah Biar banyak yang datang lagi Iya kan Mancing bener Setelah gini yang jenengan itu sudah mantap Tapi yuk Itu lagi siap-siap dihujat aja Siap-siap dihujat Karena gak semua orang paham dengan apa yang kita lakukan Iya bener Nikmat dihujat Gendengan kan mungkin loh nikmat Ada kenikmatan ketika dihujat Betul Ujatan pelajaran Allah 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 Jangan lupa subscribe channel ini Kalau menurunkan jengan benar gak saya kesini, ini Perlu ya Wah, kok ada suara di sana, Gus. Di sana ya? Suaranya di sana, Gus. Di sana ya, Gus. Kita ke sana. Hati-hati, takutnya jebakan. Nah, kemarin di loncal-loncal ternyata kita dikepung. Ini saya bawa dupa biar nggak dikubungi nyamuk. Nah, musuh kita bukan cuma dukun. Nyamuk juga. Iya, betul. Masya Allah. Kalau yang sampai ngerasain ini, kalau menurut Panjeningan itu gimana? Memang dukun dua ini sama gurunya ini memang... Selama ini saya nggak ada, musuh kayak gini. Benar. Itu baru di Jawa Timur ini ya? Nah, baru di Jawa Timur. Memang koton katanya kan agak serem-serem Jawa Timur. Iya, Gus. Masa berawatan apa? Bukan kita rianggak, tapi memang. Iya, memang iya. Tersamar kelihatannya peleng-pelenggu ternyata punya ilmu lah. Jawa Timur itu memang lebih taning. Iya, betul. Kayaknya banyak juga yang orang-orang besar yang dari Jawa Timur itu. Iya. Ini juga Jawa Timur, makanya paham, musuh, Gus. Oh, panjangnya Jawa Timur, tak? Iya, Surabaya kalau, Gus. Tak kira-kira Jakarta lah sama ini, Gus. Kan hijrah di sana, Gus. Oh, di mana ini, Gus? Di mana ini, menurutnya dengan? Ini ada di kepung ini. Di kepung, ya? Iya, lihat, Gus. Kita bisa kena ranjau lagi, Gus. Kita bisa kena ranjau lagi, Gus. Udah itu loh, itu loh, pohon goyang-goyang. Lihat ini loh. Oh, iya. Tuh, pohon goyang-goyang. Tuh, pohon goyang-goyang. Tuh, pohon goyang-goyang. Tidak kelihatan ya, malam ya. Delap ya. Pohon goyang-goyang loh ini, kok. Demit ya. Oke, perewangan ini dia. Tadi, Gus. Astaghfirullah. Wow, wow. Pohonnya goyang-goyang loh. Eh, di sana itu. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Astaghfirullah. Lah. Keh, keh, keh. Loh, itu ada orang loh di sana itu loh. Tuh, tuh. Loh, goyang itu. Loh, itu goyang-goyang. Eh, tenang, Cah. Oh, iya. Tenang, Cah. Iya, tuh. Loh. Tenang, Cah. Wah, dikoyang, Cah. Dikoyang, Cah. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan ya? Wah, sayang. Oh, iya, iya, iya. Keren. Loh, keh. Iki, ki. Iki, ki. Ki. Iki. Keh. Ki. Ini, Cah. Oh, cah. Kamu ternyata. Ya, Cah. Ya, Cah. Eh, dan, dan, dan. Kenalan, Cah. Kalau kita sambung rosok. Wujud. Iya kan? Wujud. Tuh. Kenapa kalau mau ngomongin ini? Wujud mana, Mbak? Wujud mana, Mbak? Siap, Pak. Assalamuala Allah. Mbak, topet, Mbak. Tidak usah. Nyantet-nyantet orang. Iya, Tah. Sama ini, ku. Wujud ini, Akeh. Jadi, yang jadi piandelmu ini apa? Tuhan ini, eh? Apa? Yang jadi piandelmu. Sama ini, nggak usah ngandelnya apa-apa. Kecuali, Gusti Allah. Eh? Aku sering pandingan, Idin. Wah, aku sombong. Sombong, Rek. Sombong. Dukunnya macam sombong. Sombong. Eh, sama ini, ku. Kalau bersandar ke apapun selain kepada Allah. Celaka-celaka. Itu. Mereka itu harus sadar, menyadari, dan menyandarkan kepada Allah. Oh, kok malah awak itu mentang-mentang. Dua pusaka. Tidak jamin, gue. Ini pusakamu hilang. Apa? Tidak ada kisah Mung Roso. Apa? Kisah Mung Roso. Belum tahu, ya. Wujud. Tarik pusakamu hilang, gue. Ini mumpung jenek kesempatan, ya. Mumpung jenek kesempatan, ya, Tah. Tidak. Sama itu, ya, Tuhan. Kita anggaplah sama itu orang tua kita sendiri, ya, Tah. Tuhan. Mending sampai itu tobatan asuhah. Ya, Tuhan. Jangan sampai itu mentang-mentang dua pusaka, ya, itu. Malah sampai itu sampai gunakan itu yang saya sarankan orang. Kayak gitu, loh. Laku-laku harus menukui ini, Pak. Kalau... Laku-laku memang laku-laku harus menukui. Orang yang menghadap teman, Pak Janina. Tidak semua yang... Sampai-laku kan itu benar. Laku itu bisa dirubah. Coba berlaku-laku yang baik. Supaya hidupan jeningan itu baik, gitu, loh. Sampai itu masih tua, loh. Lebih tua daripada saya, loh. Ya, Toh. Sampai yang sarankan orang, nyantet orang. Kalau sampai disisain orang, mau nggak? Eh? Eh? Ya, masalahnya urusan kudis ini, aku tidak berdua. Wah. Laku keluarga ini sampai, kan? Sampai ini, anaknya sampai. Buju sampai 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 sampai. Sampai ini. Sampai itu, coba. Tuh hati nggak sampai sampai. Perjanjian kalau buruku ini memangnya. Perjanjian. jadi tidak peduli anaknya kena santet ada orang urus ya ada orang urus penting kalau ada duit berarti tidak bisa diajak ngomong orang ini tidak bisa ratakan ini jadi ini ini tidak bisa sampai kan dikandang ini tidak bisa sampai bilang punya ilmu santet biasanya tidak penasaran monggo santet kita sesuai dengan semua kemampuan yang dikandang biasanya puas daripada sama nyantetin orang lebih baik nyantetin kita kalau kita mati itu tidak apa-apa kok saya loh Allah dobi Allah rindu kalau memang harus mati kena santet itu loh itu jadi jalan jihad saya ayo monggo keluarkan saja ilmu santetnya itu loh ayo kamu ada ilmu santet kamu tidak usah tanggung-tanggung Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ni sourdati wa sallie wa salli ala muhammad Syedina Muhammadin Nuridati wa Syiri Sarifi sa'iril asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Syedina Muhammadin Nuridati wa Syiri Sarifi sa'iril asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Syedina Muhammadin Nuridati wa syiri sarifi assa illish wa Alahi wa'sha immune Allahumma solli wa salam mabari kala siPE Muhammadini Nuridati wassi rum fightum wa alaihi wa sahbihi wa salim Allahumma solli wa salam mabari kalaでした at yards much mansi kuala lepas Oh aku betulogn 나가 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim. Inna Allahah farahim la akhwala wa la quwate illa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Topat. Topat, mbak. Sombongi. Mandak, mandak. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Hati-hati Sampai kilaman rata mulai sekarang dan tobat orang tobat-tobatan di lingna terakhir jenengan diregani jenengan pun tua diregani di lingna terakhir jadi lemah dobat di ulangi Allahumma salli wa sallim wa barik ala syadir wa muhammadin ingat si pancetai astaghfirullah ayuh monggo paling-paling cuman mental kayak tadi ini loh ilmu mencoba panas patim mencoba kalau bisa membakar kita Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik ala syadir wa muhammadin entrepreneurs asmal shifaat w wala alikus wala alikus ala alikus asmal asmal Yang Shine! Allah. Segera diri, segera gini! Astaghfirullahaladzim. Allah. Muhammad. Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah. Astaghfirullahaladzim. Gih! Allahuakbar. Gih gak bisa dikepengen. Sampai ingatan nih Gih? Bukala orang ini. Astaghfirullahaladzim. Allah wakbar Leput Gus Menembus ini Rasa dipengen ini Pisan pindu harus dipengen ini Diratan ini Gus Ponggok ini Bina sakana Atau seperti ini Astaghfirullah Terakhir ini Astaghfirullah Jangan tobat Allah Shiloh Allah Alhamdulillah Allah Saloh Allah Saloh col Allah Oleh Yang ini buatan terima ke atas sengatan ini kalau buatan terima ke atas sengatan ini Allahumma salli ala syaitina Muhammad hati-hati Mawan hati-hati hati-hati ayo awas lagi Allahumma salli ala syaitina Muhammad İstanbul Allahumma salli ala syaitina Muhammad Allahumma salli ala syaitina Muhammad questa Allahumma sallallahu alam Alhamdulillah Alhamdulillah Ini tarung dukun santet Kayak orang Pakai bensin kayak mau dibakar Astaghfirullah Ini jangan gak main-main Hati-hati Orang ngeliat kayak gini kayak halu Astaghfirullah Tidak usah mundur Aku pantang mundur lagi Raya Surah Baya gak mundur belas Allahumma salli ala muhammad Wa ala alishaytina muhammad Allahumma salli ala syaitina muhammad Wa ala alishaytina muhammad Allahumma salli wa sallim Mabarik ala syaitina Allahumma salli wa sallim Mabarik ala syaitina Hati-hati Bismillah raha 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 rahuel Allahumma salli . Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala Allahumma salli ala shayyidina Muhammad wa ala ala syedina Muhammad Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala 然後阿ly Nobel Terus Terus noong Allah Sali'ala Sayyidina Muhammad Janganitin Allah 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 Sali'ala Muhammad Ya Rabbil Sali'ala Alayhi Wasallim Terus Ajar mawan Insya'Allah Selamat Bantu doa Salawatnya Bantu doa Salawatnya Bisa berapa jam Tarung ini Bantu doanya Saudara-saudara Semuanya Bantu doanya Allah Sali'ala Muhammad Allah Sali'ala Muhammad Allah Mantap Disambung rasa Mengeluarkan ilmunya Allah Sali'ala Sayyidina Muhammad Allah Sali'ala Muhammad Wa'ashqill Zalimin Bidzalimin Bidzalimin Wa'akhir Jena'amin Bainihim Salimin Wa'la Alihi Sali'ala Alihi Muhammad Wa'ashqill 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 Kita langsung ambil Ambil ini Kalo gak ini Bahaya Hajar Ayo Cepet Ayo Wa'ashqill 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 Masya'Allah 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 Kenapa ini Ini gado Pesih Kuning Masya'Allah 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 Serius Allah Tengok tangi Sudah bisa tangisan ya Tidak Allah Lumpur Lumpur Ayo cepet Guang ilmunya Ayo Astagfirullah Wa'ashqill Wujud Guru ini Guru ini Allah Masya'Allah plausible Saudara Ayo Allah Semoga Adalah Orang Surah Fonal Dua Masa'Allah Kekau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini demi kemaslahan tipe ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo masyo, jemput disini hahhhhh wani muka aku tässä yang pentingnya aku sudah dapat ini ihhuu ke atas kaisa tangi yaitaa masih punya banyak yang penting ini jangan sampai direbut lagi ya udah lumayan ini Allah 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 Hakus shalom biar sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adikadilah sendirian Lumpur Lumpur Melayu lagi Geline Melayu Melayu ke dugu ini Wujud nanti Wah Allah Ini hilang Kita cari dugunya Cepet banget Ini hilang Kita cari kemana Dugunya Gas lah Gas mana Terawang Di mana Dugu ini Mampu-mampu Masih di Setelah sini Cuma Dua ajar melipat bumi Repot Melayu Saya piangin Iya Berus Sampai kita udah dapet ini guys Gitu Mantap ini Mantap loh Beneran Sebar berus Mantap nih Langsung Melayu Meditasi dulu sebentar Pikir dulu Sampai kita cari Sampai kita dapetkan ini Dugun Surya Menggola ini Dugui kira-kira ini Sudah dapetkan itu Dia masih Berani gak Sama kita Atau jangan-jangan Nanti sama gurunya Dikasih lagi Nah itu Ada dua kemungkinan Seperti itu Gus Orang Ini Jadi Tapi Ditambah Gurunya Ngomongnya Emang Barang Kita cari ya Kita cari dulu guys Nanti kalau Sudah ketemu Baru kita Lafkan lagi Iya Allah Selalu Bekan Teguh Kepada Tali Allah Jalankan sholat Amalkan sholawat Berbakti kepada orang tua Baik kepada sama Dan cinta kepada negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kita ke hutan lagi nih Iya Ya